Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video ini, aku mau ngasih tau kalau tips dan trik Laravel itu bukan cuma ada di satu video ini aja, tapi udah ada beberapa video yang ngebahas tentang tips dan trik Laravel sebelumnya. Nah buat kalian yang mau tau video sebelumnya itu apa yang ngebahas tentang Laravel, tips dan triknya, kalian buka aja browser kalian, buka youtube dan cari channel yang namanya Cara Fajar. Terus kalian bisa cari playlist yang berjudul tips, trik dan fitur Laravel. Untuk sekarang masih ada 9 video ya dan ini yang kalian tonton adalah video ke 10. Jadi kalau kalian tertarik sama tips, trik dan fitur-fitur setelah package yang ada di Laravel, silakan nonton playlist ini. Untuk mengikuti playlist ini kalian wajib banget udah menguasai Laravel dasar. Kenapa? Karena di playlist ini aku nggak ngebahas tentang Laravel dasar lagi. Jadi kalau kalian udah ngerti Laravel dasar, ketika aku ngetik sesuatu, kalian pastinya udah ngerti apa yang aku ketikin itu. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi tentang dasar-dasar yang ada di Laravel. Tapi kalau kalian emang belum pernah maki Laravel sama sekali dan pengen belajar, nggak usah khawatir lagi karena aku juga udah bikinin playlistnya. Nah sama sih di channel aku juga cari playlist yang namanya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Ada 26 video yang bisa kalian tonton dan bisa kalian pelajarin nih dari awal banget dari mulai cara install Laravel sampai yang terakhir yaitu membahas tentang Middle War. Nah buat kalian yang belum tahu tentang apa itu Laravel dan pengen belajar dasar-dasarnya, silakan nonton di playlist ini. Terus juga aku mau ngasih informasi ke kalian, dan kalau kalian suka sama Laravel, aku juga udah punya dua playlist lainnya yang ngebahas tentang Laravel. Yaitu ini, ngebuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Ini sebagai proyek latihan kalian membuat website, aplikasi menggunakan Laravel. Terus kalau kalian mau ngebikin API atau backend ya menggunakan Laravel, aku juga udah bikinin playlistnya, Tutorial REST API menggunakan Laravel. Jadi itu aja ya yang aku pengen kasih tau tentang Laravel di channel aku. Jadi kembali lagi ke topik utama, apa sih yang mau aku bahas di video kali ini? Jadi di video kali ini aku mau ngebahas yang berkaitan dengan database. Ada yang namanya database transaction. Kalau kalian pernah dengar database transaction, ya itulah yang mau kita bahas. Jadi intinya apa sih database transaction itu? Jadi intinya database transaction itu kayak ngejaga supaya data di database kita itu tetap balance. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalian bakal dengerin apa yang aku bakal jelasin teorinya sedikit aja. Kayak biasa teorinya sedikit dan kita bakal langsung praktek. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Aku mau ngebahas teorinya sedikit ya. Semoga kalian ngerti dengan apa yang aku sampein ini walaupun sedikit. Jadi apa sih maksudnya database transaction tadi udah aku bilang untuk menjaga data-database kita tetap balance atau seimbang. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya gini. Ini anggap aja database kalian dan kalian punya table. Table. Sorry. Table. Nah jadi satu table ini namanya misalnya product. Terus yang satu ini namanya log activity. Jadi kalian mau bikin sebuah aplikasi ketika melakukan hal apapun itu akan direkam di log activity. Misalnya ada user yang lagi login. Anggap aja lah si siapa staff gudang. Nah dia login terus dia bikin produk baru. Add new product. Misalnya sama dengan tepung terigu. Nah kalian pengen ketika staff gudang ini add new product maka disini ditambahin data baru yang namanya tepung terigu. Ingat kalian mau bikin log activity berarti ketika produk berarti ketika produk berhasil tambah datanya berarti kalian pengennya secara yang benar ya by rights. Log activity akan keisi juga kayak gini misalnya. Staff gudang menambah data baru. Titik 2 tepung terigu misalnya kayak gitu. Nah ini yang benarnya. Jadi ketika orang berhasil melakukan sesuatu dalam hal ini contohnya dalam menambah data di table product. Di table log activity juga ketambah yang mana adalah isi dari activity yang dilakukan staff gudang tadi. Nah ini oke ini case yang benar ya yang gak ada error. Jadi anggap kalian ada bikin error querynya atau eloquent terserah kalian pakai apa. Jadi ada query kalian yang error disini sehingga ketika berhasil menambah data di product table product. Karena error jadi log activity ini gak ketambah. Nah jadinya gimana misalnya baru lagi add new product minyak misalnya minyak sayur. Nah disini ketambah minyak sayur. Terus disini gak nambah apa-apa. Kenapa? Karena tadi aku bilang misalnya ada error. Disini ketambah data disini gak ada log activity. Jadi kalau kita lihat oh ini ada data tepung terigu. Kita lihat log activity. Oh ternyata tepung terigu ditambahin oleh staff gudang. Terus kita lihat oh ada produk yang namanya minyak sayur. Pas dilihat loh log activity kok gak ada info siapa yang nambah. Siapa ini yang nambah. Nah itu kan data artinya gak balance ya. Jadi gak apa sih. Gak sesuai yang kita inginkan. Seharusnya kan ini. Sorry. Seharusnya kan ini bertambah. Disini juga ada infonya siapa yang nambahin. Nah dengan adanya error tadi ini gak akan keisi dimana ini dan ini gak bakal balance. Datanya itu maksudnya dari gak balance. Ini bahasa aku aja ya gak balance. Mungkin kalian ada bahasa lain. Ini gak keisi. Eh ini keisi. Ini gak keisi. Mungkin kalian ada bahasa lain. Terserah kalian. Tapi aku supaya gampang nyebutinnya gak balance aja. Gak seimbang antara ini dan ini. Nah jadi solusi untuk ini apa? Nah solusi untuk ini. Solusi untuk yang gak seimbang ini. Gak balance ini. Yang aku bilang tadi yang bakal kita bahas sekarang. Namanya adalah database transaction. Nah apa sih. Gimana sih cara kerja database transaction ini. Database transaction ini cara kerjanya gini loh. Jadi kalau kita menggunakan database transaction. Ketika add new product minyak sayur berhasil. Oke ketambah produk minyak sayur disini. Nah terus ketika kita mau ngisi data ke table lock activity ternyata ada error. Ada error ya. Gak bakal keisi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini gak kesimpan dan ini minyak sayur bakal ke rollback. Jadi data minyak sayur gak akan keisi di table product. Jadi hasilnya apa? Hasilnya balance. Di table product cuman ada satu data aja tepung terigu. Di lock activity juga cuman ada satu keterangan aja aktivitas apa dan siapa yang nambahin tepung terigu. Nah gitu. Jadi intinya database transaction jika ada error dia bakal terrollback. Kembali lagi ke seperti sebelumnya. Nah itu dia. Oke cukup sama teorinya. Semoga kalian ngerti tentang database transaction. Silahkan kalian install project Laravel baru kalian. Terus terserah kasih namanya apa. Kalau aku kasih nama db-transaction. Terus kita kayak biasa ya. Kita bakal set up database dulu. Buka file.inv dan gonta ganti dulu nih. Ya kayak biasa ya db-database aku ganti jadi db-transaction aja namanya. Nama database yang bakal kita gunakan. Terus username aku root dan password kosong. Silahkan kalian isi sesuai yang kalian waktu install itu pake apa username dan passwordnya. Terus database-nya kalau bisa samain aja kayak aku. Oke terus kalau udah kayak begini. Seharusnya bisa nih ya. Kita coba aja buka terminal. THP artisan serve. Dan kita bakal buka tab baru. 127.0.0.1 port 8000. Kalau udah kayak gini berarti Laravel kita udah ke install dengan baik dan benar. Terus kita bakal set up sedikit disini. Kita bakal tambahin new database. Isi aja sesuai nama yang kita bikin tadi di .inv db-transaction. Nah udah kebikin disini. Terus kita bakal bikin ini ya. Sorry bukan data tapi table baru. Sebenernya kalau pake Laravel bagusan bikin table baru itu pake file migration. Tapi karena kita gak belajar Laravel dari dasar. Karena fokus kita adalah belajar tentang database transaction. Jadi kita gak bakal susah-susah capek-capek bikin table dari awal. Karena kita cuma pengen belajar db-transaction doang. Bukan bikin project sebenernya. Oke. Jadi aku bakal langsung bikin table aja. Kayak biasa ya. Sedikit aja namanya products. Pake S. Terus disini primary key ID biasa. Kita gak pake UU ID. Auto increment. Primary. Terus disini name. Kayak begitu aja. Jangan lupa created add. Updated add. Ini isinya timestamp. Terus untuk name kita isi varchar 100 aja. Ini kalau kurang gede aku zoom in dulu ya. Nah segini kira-kira udah cukup gede. Terus created add. Timestamp. Terus ini updated add. Timestamp juga. Mana dia timestamp. Nah. Eh kok disingul. Timestamp. Ini dia. Terus kita defaultnya adalah current timestamp untuk created add dan updated add. Juga current timestamp. Disini aku kurang huruf D. Terus udah kayak gitu aja. Dan kita save. Nah kita bakal punya table baru. Table products. Namanya isinya ID. Name. Created add. Dan updated add. Terus kita bikin table baru. Logs ya. Log activities. Bentuk plural. Terus isinya ID. Kayak biasa. Ini auto increment. Dan primary key. Kita gak pake UU ID. Terus disini description aja. Description. Ini text karena bisa panjang. Terus created add. Supaya tau kita. Oh activity log ini. Dibikinnya pada jam segini. Pada tanggal segini. Dan pada jam segini. Misalnya kayak gitu. Timestamp aja. Sama. Terus updated add juga. Sebenernya gak perlu sih updated add. Karena ini cuma log ya. Jadi gak usah deh. Terus. Apalagi. Kita pake defaultnya. Current timestamp untuk created add. Oke. Kayak begini aja. Udah selesai tau. Biar sama ya. Kalau di Laravel kan kita. Secara default. Kalau kita bikin migration. Ada ini ya. Created add sama updated add. Kita juga deh. Bikin updated add nya. Aku mau kasih tau ke kalian. Kalau cara kita bikin table ini. Secara manual lewat php admin. Gak salah. Ingat ya. Gak salah. Tapi lebih bagus lagi. Kalau bikin table itu pake. Ini. File migration bikinnya. Oke. Kita save. Dan kita udah punya dua table. Log activities dan log product. Jadi kita gak bakal pake. Login login user. Kayak kemarin. Kalau kalian nonton video sebelumnya. Kita bakal login. Eh. Gak usah login lah ya. Ya gak usah deh. Gak usah pake login login. Kita cuman isi description nya. Pake misalnya. Product ini diisi oleh budi. Asal-asalan aja string. Kayak gitu. Yang penting kan kita tau. Gimana cara kerja database transaction. Oke. Udah kayak begitu aja teman-teman. Kita sekarang udah nginstall Laravel. Terus kita udah nambah. Table products. Dan udah nambah table log activities. Aku ingetin lagi. Di video ini. Kita gak belajar tentang Laravel dasar. Kita gak belajar bikin form. Kita gak belajar bikin tampilan blade. Kita gak belajar eloquent. Gak belajar apa-apa. Pokoknya gak belajar apa-apa. Tentang Laravel dasar. Yang kita pelajarin adalah. Penggunaan database transaction. Jadi aku bakal. Menggunakan sesimple-simple nya. Cara sesimple-simple nya. Dan semudah-mudahnya. Supaya aku gak bikin halaman-halaman baru. Jadi kita bakal main di. File ini. Folder routes. Terus. Web.php. Nah kita bakal otak-atik disini banyaknya nantinya. Oke. Jadi. Kita bakal bikin route baru ya. Route. Ingat. Kita kalau pakai web ini. Kalau kita mau pakai disini nampilinnya. Kita gak bisa pakai method post ya. Jadi kita pakai get aja. Jadi anggap aja bener ya. Ya. Aku bakal kasih nama. Add product. Kayak begitu aja. Terus disini function. Ini. Kayak gini. Terus. Kita coba aja ya. D dump. Ini. Pura-puranya. Halaman. Add product. Kayak begitu. Dan kita save. Kita coba buka routes ya. Disini. Terus miring. Add. Desk product. Nah ini dia udah berhasil. Jadi. Disinilah aku bakal bikin query. Bikin eloquent. Ada. Untuk mencontohin. Dan untuk memberitahu kalian. Gimana secara kerja. Database transaction. Oke. Lihat ke table. Kita udah bikin products. Dan log activities. Kita bikin model dulu ya. Supaya kita bisa. Pakai eloquent. Untuk mengisi data. Ke table product. Dan table activities. Kita pertama. Bikin table. Eh buka. Bikin model product dulu. Tambah. Terminal baru. Jalanin komen. PHP artisan. Make. Titik 2. Model. Nama modelnya adalah. Product. Oke. Terus. Bikin model lagi. PHP artisan. Make. Model. Aku kasih nama. Activity. Log. Ini dia. Log activity. Jadi aku kasih nama. Modelnya gini aja. Log. Activity. Enter. Oke. Kita udah punya. Ini baru. Apa. Dua model baru. Seharusnya kita lihat. Ada di. App. Models. Log activity. Dan product. Oke. Untuk product. Kita bakal bikin. Dollar fill label. Karena aku mau. Mass assignment. Bisa diisi. Apa aja sih. Di folder. Table product. Yaitu name aja. Terus. Untuk. Eh. Bentar. Dollar fill label. Oh. Salah. Protected nya belum. Protected dollar fill label. Terus. Pergi ke model. Lock activity. Sama. Kita bakal bikin. Protected. Dollar fill label. Sama dengan. Di table. Lock activity. Ada yang namanya. Description. 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 Udah. Selesai kayak gitu aja. Model kita. Nah sekarang kita bakal coba ya. Untuk ngetes apakah model product dan activity kita udah benar terkoneksi ke table masing-masing. Oke. Pergi ke web. Dot php kita bakal coba dollar product sama dengan produk panggil all kayak begitu. Import class. Nah kalau kalian belum install extension. Kalian bisa ketik sendiri use app models product sesuai path nya ini sesuai dimana kalian naro atau min. Create model ini gitu ya. Oke sekarang kita coba untuk ngeliat error apa enggak. Refresh. Nah ini gak ada error berarti ini udah benar model product kita udah benar kita set up kayak gini. Sekarang kita coba yang lock activity. Untuk yang lock activity dollar lock sama dengan panggil modelnya lock activity. Berarti titik 2 titik 2 all juga terus lock activity ini klik kanan import class save dan refresh. Oke gak ada error berarti kedua model kita ini udah benar. Nah kalau udah benar untuk sementara aku close dulu. Nah kita bakal bikin case nya. Oke. Sebelum kita bikin case nya kalian silahkan ikutin aku dulu ya. Bikin root kayak gini terus bikin product modelnya dan bikin lock activity modelnya. Oke kalau udah kita bakal coba case nya tadi ya yang aku kasih tau. Kita bakal anggaplah seseorang lagi login. Staff lagi login dan dia create product baru. Lalu harus keisi ke table lock activity. Oke. Untuk sekarang kita bakal bikin case nya ini benar ya. Gak ada error. Jadi ketika kita mengunjungi halaman add product. Table di data. Sorry. Table products bakal keisi dengan data yang akan kita tambah disini nantinya. Dan juga lock activity juga bakal keisi berdasarkan apa yang kita bikin disini. Oke ini yang benarnya ya kita gak bakal bikin codingan yang error dulu. Kita coba dollar product sama dengan. Gak usah deh kita langsung aja pakai eloquent ya. Produk panggil modelnya. Create. Kayak biasa kita harus dalam array kayak gini. Terus gini. Kita panggil lihat di table produk ini nama kolom yang kita bisa isi adalah name. Sudah aku bakal isi asal-asalan kayak gini. Name. Sama dengan pakai simbol panah. Terus nama produk yang kita tambah adalah tapung terigu misalnya. Oke udah selesai. Save. Nah terus kan kita mau harus keisi ke table lock activity. Nah kita bakal isi ke table lock activity yaitu panggil modelnya. Lock activity. Create. Nah sama untuk lock activity apa sih yang keisi? Description. Sudah kita bakal isi description. Isi dari descriptionnya salah-salah aja. Tapi aku bakal isi kayak gini deh biar terformat. Data atau item ya. Item tepung terigu di input oleh staff. Kayak gitu aja. Staff A misalnya. Ini juga staff A. Lagi login. Oke. Sekarang kita udah ada data kayak gini. Seharusnya kalau aku save dan refresh. Bakal keisi nih table lock activity dan table produknya. Kita coba ya. Kita mengunjungi halaman add product yang mana akan menjalankan eloquent ini. Oke. Kita enter. Gak ada error. Seharusnya ini udah keisi nih datanya. Kita coba refresh table products. Nambah data baru tepung terigu. Hated addnya current timestamp ya. Aku belum setup jam server. Jadi jamnya ternyata jam 13. Oke. Terus disini lock activities. Nah liat. Lock activities keisi juga. Dari sini. Description isinya item tepung terigu di input oleh staff A. Ini dia. Created add sama updated add. Oke. Dengan melihat ini kalian bisa simpulkan kalau query kita baik-baik saja. Atau eloquent kita baik-baik saja. Sehingga table kita. Database kita. Isinya balance antara product ada satu data. Dan lock activities ada satu data. Jadi silakan kalian coba dulu bikin kayak gini. Dan pastikan satu data di product dan satu data di lock activities. Tadi kita udah coba nambah data ke dua table dan berhasil ya. Nggak ada error. Itu case kita yang berhasil. Sekarang kita bakal coba bikin case yang kita gagal. Yang kita error di penyimpanan database kita. Nah gimana? Jadi aku bakal asal-asalan. Atau aku bakal ngerubah aja ya nama table untuk model lock activity ini. Kita bakal ubah dulu. Pergi ke app model dan lock activity. Aku bakal ubah nih disini. Protected. Dollar. Table. Sama dengan asal-asalan aja kayak gini. Sorry sebentar. Oke. Sekarang aku set table untuk model lock activity adalah asas-asas. Ini bakal error ketika eloquent ini. Penyimpanannya. Karena kita nggak punya table yang namanya asas-asas ini. Oke. Aku save dan aku close aja. Nah. Sekarang kita bakal coba. Staff B misalnya. Nyimpan data produk baru. Create produk baru. Namanya minyak sayur. Nah disini kita bakal bikin item. Minyak sayur. Diinput oleh staff B. Sekarang kita coba save dan kita kunjungi halaman add product dan enter. Hasilnya adalah error. Base table or view not found. Oke. Kita udah berhasil error di query atau eloquent ini. Nah hasilnya gimana? Kita lihat table kita. Untuk table product tetap keisi data minyak sayur. Untuk lock activities nggak keisi minyak sayur. Nah inilah yang kita bilang tadi sebagai data yang nggak balance. Produks ada dua data. Ini lock activities ada satu data. Untuk lock penyimpanan minyak sayur nggak kesimpan di table lock activities. Nah ini kan nggak balance. Ini yang kita nggak mau nih. Nggak mau kayak begini nggak balance. Nah gimana nih solusinya jadinya? Nah kayak yang aku bilang tadi. Solusinya adalah menggunakan database transaction. Nah database transaction kayak mana sih? Oke aku tunjukin kalian langsung aja di dokumentasi. Caravel DB transaction. Ini dia. Kita pake yang versi 9. Dan cari yang namanya DB begin. Nah ini dia. Jadi untuk penggunaan database transaction. Yang utama penggunanya cuma ada tiga. Ini manually using transaction. Kalian boleh baca-baca sendiri ya. Aku langsung aja bakal pake yang ini. Nah disini ada tiga. DB begin transaction. DB rollback dan DB commit. Jadi begin transaction ini digunakan ketika kita mau menggunakan fitur database transaction. Kita harus ngetik ini dulu. Nah terus DB commit ini digunakan ketika oh kita udah bener nih berhasil. Maka query kita bakal di commit sehingga nyimpen ke data database. Bukan cuma query apapun itu bakal dilakukan nih. Lebih tepatnya ya sih bener ya database ya. Bakal dilakukan penyimpanan kalau kalian nyimpen data. Nah DB rollback ini apa gunanya? Sesuai namanya rollback. Untuk di kembali lagi ke seperti awal. Sebelum error. Nah ini dia yang menjaga database kita tetap balance. Nah cara pakenya gimana? Cara pakenya kita bisa memanfaatkan. Apa ya ini namanya? Try catch. Ini dia. Apa sih try catch itu? Nah kalian bisa cari aja ya. PHP try catch. Kalian boleh baca-baca apa sih try catch itu? Aku gak jelasin disini. Silahkan nonton. Silahkan baca sendiri ya apa itu try catch. Cuman aku bakal sedikit bahas try catch ini apa sih. Jadi try catch itu ada dua blok. Dua blok proses lah ya bisa dibilang proses. Ada try dan ada catch. Jadi apa maksudnya? Jadi untuk blok try ini adalah blok dimana kita nulis kodingan kita. Nulis logic kita. Nah nanti kalau misalnya udah selesai kita bakal bisa pake dollar data save misalnya gini dan lain-lain. Nah itu ada di blok try. Untuk catch apa? Catch ini adalah untuk nampilin error. Untuk istilahnya buat tempat error lah ini. Tempat error. Nah jadi kalau di database transaction kayak mana? Nah kalau di database transaction di catch inilah kita naruh db rollback. Rollback kayak mana sih tulisannya? B nya gede. Nah disinilah kita naruh db rollback. Jadi kan alurnya itu try dan catch. Kalau kita ada error otomatis kodingan kita bakal pergi ke blok catch ini. Setelah pergi ke blok catch program kita bakal membaca oh ada db rollback. Dia bakal rollback semua yang ada disini kayak begitu. Jadi kayak tadi. Misalnya aku pindahin ini kesini. Ini hapus aja. Nah disini aku melakukan product create. Disini aku melakukan log activity create. Case tadi ini berhasil dan ini error pas penyimpanannya. Karena ada error di try ini dia otomatis loncat ke catch. Nah setelah loncat ke catch dilakukanlah rollback. Jadi balik lagi walaupun dia ada error ini udah kesimpan dan ini ada error yang mana menyebabkan gak balance data. Kita melakukan apa program kita melakukan db rollback ini. Jadi ini bakal gak kesimpan lagi di rollback dia. Oke kayak gitu intinya. Nah jadi ingat penggunaan db transaction ini. Kalau bisa pakai try catch ini supaya otomatis db rollback dijalankan ketika program kalian error. Oke langsung aja gimana sih cara pakainya. Tadi kan aku bilang ya. Udah kita bahas. Ada db begin transaction. Ada db commit dan db rollback. Nah cara naruhnya gimana? Cara naruhnya. Untuk db begin transaction. Kita taruh di paling atas. Untuk menunjukkan. Untuk ngasih tau juga. Oh kita pakai yang namanya database transaction. Ini klik kanan import class. Kita bakal import yang namanya. Illuminate support facades db. Oke setelah itu db transaction kita melakukan eloquent atau query. Kalau udah selesai kita kasih tau ke program kita. Eh aku udah selesai melakukan query nih. Aku commit. Nah. Ketik db commit di bawah. Setelah semua yang kalian lakukan untuk penyimpanan ke database selesai. Kalau udah kayak begini berarti kalian harus ngetik rollback ini di bagian catch disini. Oke. Udah selesai kayak begitu aja teman-teman. Kalau kalian misalnya mau throw error kayak gini bagus juga. Supaya kalian tau oh errornya apa. Otomatis kayak gitu. Oke. Kita coba aja ya. Dengan begini seharusnya ini berhasil. Ini error. Bakal ke rollback. Oke. Tadi kita udah coba ketika ini berhasil dan ini gak berhasil kesimpan. Yang kesimpan cuman produk doang. Lock activity gak kesimpan. Sekarang seharusnya jika produk ini berhasil kesimpan. Ini gagal disimpan maka produk ini gak bakal kesimpan. Karena ke rollback. Oke kita coba. Disini lihat dulu database kita. Kita di lock activity cuman ada satu data. Dan di product ada satu ada dua data. Seharusnya kalau kita gak pakai DB transaction atau seharusnya kalau kita gak rollback produk bakal nambah satu. Lock activity tetap satu gak nambah seharusnya. Tapi apa namanya. Yang kita harapkan setelah begin transaction ini walaupun ini berhasil ini bakal ke rollback. Jadi tetap data di table products tetap ada dua. Kayak gitu. Oke kita coba save dan refresh halaman add product. Hasilnya tetap kayak gini error. Dan kalau kita lihat ke table products kita ini refresh. Table products kita tetap ada cuman dua data aja. Dan untuk lock activities juga tetap satu. Karena apa? Kayak yang aku bilang tadi. Ini berhasil dilakukan. Ini gak berhasil dilakukan. Nah karena ini berhasil dan ini gak berhasil. Maka kita perginya ke rollback sini. Karena ada error disini. Pergi ke catch. Dan dilakukanlah DB rollback disini. Oke gitu. Jelas ya. Nah itulah yang menyebabkan. Lock activities gak kesimpan. Produk juga gak kesimpan. Karena error tadi. Oke sekarang kita bakal coba. Lock activities ini kita balikin ke seperti semula. Supaya gak error lagi. Supaya berhasil penyimpanannya. Oke ini aku hapus aja. Save. Dan kita bakal coba. Lihat datanya ini cuman ada dua produk. Dan ini satu produk seharusnya. Kalau ini berhasil. Nah berhasil gak error. Seharusnya produk bakal nambah satu lagi. Tuh. Minyak sayur bertambah lagi. Karena kita nambahin minyak sayur disini. Terus di lock activities juga nambah satu lagi. Jadi ini bertambah. Ini bertambah. Kenapa? Karena case-nya berhasil. Nah ketika gagal error. Case-nya error. Apa yang terjadi? Kayak yang tadi. Produk gak kesimpan. Eh sorry. Lock activities gak kesimpan. Produk bakal ke rollback. Ini udah kesimpan. Dia rollback lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Cara kerjanya. Kalian lihat sendiri aja tuh. Lihat. Satu. Dua. Empat. Seharusnya kan tiga. Iya kan? Auto increment. Nah karena rollback. Jadi tadi sebenarnya tuh cara kerjanya. Dia itu udah kesimpan minyak sayur. Dengan ID tiga. Nah karena error dan kena rollback disini. Jadi yang tadi udah tiga dihapus lagi. Nah ketika ditambah data baru lagi. Kita berhasil. ID-nya jadi empat. Karena auto increment. Yang tadi tiga udah kehapus. Makanya dia nambah. Ketika nambah baru dia jadi empat. Itulah pembuktian. Ketika db rollback berhasil. Oke aku buktiin aja. Sebenarnya udah kesimpan apa enggak. Ketika di rollback. Kita coba. Errorin lagi. Save. Refresh. Nah error. Seharusnya ini products. Gak nambah ya. Jadi ingat. Urutannya 1, 2, 4. Ini log activities juga tetap dua data. Ingat. Ini dua data. Product. Tiga data. Dan data terakhir ID-nya 4. Seharusnya kalau berhasil. Nanti kita bikin case yang berhasil. Seharusnya ini data baru adalah ID 5 kan. Aku coba. Bikin berhasil. Save. Dan refresh. Ini gak error lagi. Udah berhasil. Seharusnya. Ini table product. Kita refresh. Ingat. 1, 2, 4. Refresh. 6. Nah itu dia teman-teman. Jadi bukti bahwa. Udah kesimpan terus di rollback lagi. Yang tadinya ID 5. Ternyata ada error di log activities. Dia di rollback. Di hapus lagi. Jadinya. Hilang ID 5. Ketika kita berhasil. Nambah data. Yang ID-nya jadi ID yang ke 6. Ngelanjutin. Nah kayak gitu ya. Jadi kebukti. Rollback. Cara kerjanya. Udah berhasil ditambah. Di hapus lagi. Oke. Begitu teman-teman. Coba kalian ikutin juga praktekin apa yang aku contohin disini untuk database transaction. Ya segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil ngebahas dan coba menggunakan database transaction. Yang mana gunanya adalah untuk tetap menyeimbangkan data di database kita. Oke. Semoga kalian ngerti. Kayak biasa. Buat kalian yang suka sama video aku silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tau juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.